Halo, kembali lagi di channel Bodega Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini, gue akan membandingkan dua gembok yang cukup populer ya, sering dibanding-bandingkan, yaitu gembok dari Sherlock dan gembok dari American Secure. Nah, banyak yang salah dan banyak yang nggak tahu ya. Ternyata kalau untuk Sherlock ini banyak macemnya. Ini yang ada di depan kalian adalah Sherlock Bodyguard yang harganya di kisaran 100 ribuan. Padahal untuk Sherlock ini dia punya tiga tipe, yaitu Sherlock Anti-Cut, Sherlock Bodyguard, dan Sherlock Anti-Rust. Kalau kalian mau membandingkan antara Sherlock dan American Secure, maka pilihlah Sherlock Anti-Rust. Sedangkan untuk American Secure, mereka hanya menjual saat ini hanya satu generasi, yaitu American Secure generasi keempat. Jadi nggak ada macem-macemnya ya. Jadi fiturnya sama, yaudah generasi keempat. Yang berbeda adalah pada ukurannya. Ada ukuran yang 50mm, 60mm, dan 70mm. Jadi kalau mau membandingkan, bandingkanlah dengan Sherlock Anti-Rust. Tapi walaupun gue nggak punya gembok Sherlock Anti-Rust, gue sudah mencari informasi agar gue bisa membandingkan antara American Secure, ukuran 60mm, tangkai pendek, generasi keempat, dengan Sherlock Anti-Rust ukuran 60mm, tangkai pendek. Yang akan gue bandingkan adalah, pertama, dari material yang digunakan, kedua, dari fiturnya, dan ketiga, dari harganya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menyimpulkan mana yang cocok untuk kalian. Oke, pertama dari materialnya dulu. Ini gue singkirkan ya. Kita bahas material yang digunakan. Nah, baik Sherlock Anti-Rust maupun American Secure, menggunakan material gembok yang sama. Yaitu sama-sama menggunakan bodi yang terbuat dari stainless steel, dan serinya pun sama, yaitu seri 304. Kemudian pada sekelnya juga sama, masih mempertahankan menggunakan baca. Jadi yang stainless steel itu pada bagian bodinya. Yang berbeda adalah pada material anak kunci. Kalau Sherlock Anti-Rust, material kuncinya terbuat dari kuningan, sedangkan American Secure terbuat dari stainless steel. Nah, gue sama sekali gak mempermasalahkan ya, baik itu kuningan ataupun Anti-Rust, itu sebenarnya sudah sama-sama tahan, lebih tahan terhadap karat. Jadi, sebenarnya keputusan Sherlock untuk menggunakan, tetap menggunakan anak kunci berbahan kuningan, itu bagus. Kenapa? Karena dia bisa menekan harga. Karena sebenarnya fokus utama itu bukan bahan dari anak kuncinya. Malah, bahan stainless steel ini lebih mahal. Makanya kalau di Sherlock Anti-Rust, itu diberikan 4 anak kunci. Sedangkan pada American Secure, kita diberikan anak kunci berbahan stainless steel, tapi hanya diberikan 3. Selanjutnya, kita bandingkan soal fitur. Secara garis besar, fiturnya itu mirip. Sama-sama Anti-Potong, Sama-sama Anti-Gergaji, Anti-Cairan Kimia, Anti-Palu, Anti-Kunci T, Kunci L, Kemudian Anti-Bore, dan Anti-Congkel, atau Anti-O-Beng. Nah, pada American Secure, di bawahnya ini di LAS. Untuk Sherlock Anti-Rust juga, pada bagian bawahnya di LAS. Kalian bisa lihat gambarnya aja ya. Ini adalah gembok Sherlock Anti-Rust. Pada bagian bawahnya sama, di LAS juga. Yang membedakan fiturnya adalah, menurut gue, pada bagian sistem penguncinya, atau pin-pin yang ada di dalamnya ini. Kalian bisa lihat juga, bisa bandingkan sendiri, kalau kunci, anak kunci pada American Secure, ini lebih banyak nih, legukan-legukan. Kalau kita lihat, pada bagian anak kuncinya, American Secure ini lebih banyak, lebih kompleks lah, dibanding Sherlock Anti-Rust. Jadi, gembok American Secure, secara keamanan, untuk lockpicking, apa itu lockpicking? Kalian pernah lihat ya, di Youtube juga banyak tuh yang ngajarin, cara membuka gembok menggunakan kawat. Nah, pakai kawat, begitu. Nah, itu namanya metode lockpicking, untuk membuka gembok. Kunci kotak itu, untuk membukanya nggak bisa pakai kawat, pakai tools khusus. Jadi, kalau kita bandingkan, sebenarnya kedua-duanya itu, termasuk aman lah ya, karena jarang sekali namanya pencuri, pencuri rumahan ya, di Indonesia itu, yang pakai metode lockpicking, untuk membuka gembok model seperti ini. Biasanya kalau tidak dipukul, dipotong, ataupun dicongkel, ada juga pakai cairan setan, paling seperti itu ya, jarang yang pakai metode lockpicking, seperti ini. Jadi, perbedaannya tuh sebenarnya, secara garis besar hanya itu aja, tapi harga yang dikasih, itu lumayan jauh ya. Kalau untuk serlock anti-ras, dengan ukuran 60 mm, tangkai pendek, itu dijual dengan harga 235 ribu rupiah, di official store yang ada di Tokopedia. Sedangkan untuk American Secure, dengan ukuran yang sama, sama-sama 60 mm, dengan tangkai pendek, dijual dengan harga 406 ribu sekian. Jadi, harganya itu bisa selisih sampai 171 ribu. Cukup tinggi ya selisihnya. Nah, kalau gue disuruh milih, kalau menilai dari sisi ekonomisnya, gue akan dengan yakin, pilih serlock anti-ras. Tapi kalau buat kalian yang merasa, butuh keamanan lebih, khawatir bahwa si gembok ini, bakal dibuka menggunakan metode lockpicking, kalian boleh pilih ini. Karena ini sistem kuncinya lebih baik. Kalau ada yang bilang, kan American Secure ini pakai kartu seperti ini, untuk menduplikat. Sebenarnya kalau untuk serlock anti-ras juga, kuncinya nggak mudah diduplikat. Ahli kunci atau kalian bilang tukang kunci, itu bukannya nggak bisa ya untuk menduplikat. Tapi, anak kunci model seperti ini, ataupun anak kunci modelnya si serlock anti-ras, itu sulit untuk didapatkan. Jadi kalau si ahli kunci atau tukang kunci bisa mendapatkan bahan anak kunci, mereka akan bisa bikin duplikatnya. Tapi memang kalau untuk American Secure, kesannya itu eksklusif. Oke, itu aja perbedaannya yang membuat selisih harga lumayan jauh, antara serlock anti-ras dan American Secure generasi keempat. Oke, itu dia informasi yang bisa gue bagikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan bisa menjadi referensi kalian, buat pilih gembok serlock anti-ras atau American Secure generasi keempat. Untuk ukuran yang sama, yaitu 60mm leher pendek. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, jangan lupa untuk subscribe channel Bodega Tutorial, untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih. Terima kasih.